KPK mendeteksi satu nama dari istri pejabat pajak yang masuk dalam lingkaran bisnis Rafael Aluntrisambodo. Dia adalah istri kepala kantor pajak Madya Jakarta Tibur, Wahono Saputro. Tak hanya Wahono yang kini dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara-negara, istrinya juga ternyata ikut dalam bisnis Rafael Aluntrisambodo. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahalan Nenggolan mengatakan, Wahono Saputro akan dimintai klarifikasi karena istrinya memiliki hubungan khusus dengan istri Rafael Aluntrisambodo. Istri Wahono Saputro tercatat memiliki saham di dua perusahaan bersama dengan istri Rafael Aluntrisambodo. Dari hasil analisis LHKPN, istri Rafael diketahui punya saham di dua perusahaan perumahan di Minahan, Sautara. Dan istri Wahono Saputro juga menaruh sahamnya di perusahaan tersebut. Pemeriksaan para pejabat pajak dan bea cukai ini jadi bola bergulir yang ditendangkan Rafael Alunt akibat kelakuan anaknya Mario Dandi Sautrio. Kini, KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di lingkup Kementerian Keuangan, yakni Eko Darmonto, Kepala Beha Cukai Yogyakarta, Andi Pramono, Kepala Beha Cukai Makassar. Dan hari ini, selesai 14 Maret, KPK lagi-lagi memeriksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. Pemanggilan tersebut tak lepas terkait laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, yang mana harta Wahono mencapai 14,3 miliar rupiah. NAMASTE Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton